Intro Persiapan balapan para rider MotoGP jalan di trackwalk di sirkuit Mandalika Kegiatan tim MotoGP Mandalika sudah memulai persiapan Sirkuit Mandalika di lombok tengah beserta fasilitasnya makin disempurnakan oleh pihak penyelenggara Jalan MotoGP yang digelar mulai besok 18-20 Maret 2022 Tempak beberapa kru dan pembalap juga tengah melakukan persiapan di area pet dock Beberapa unit safety care pun juga sudah dipersiapkan Safety care juga digunakan untuk mengecek kondisi sirkuit Mandalika pada hari ini Beberapa tim pembalap pun juga sudah mulai mengecek kendaraannya Seperti yang diketahui, tim pabrikan Ducati dan Repsol Honda mulai menyalakan motornya Salah satu kegiatan yang mereka lakoni adalah familiarisasi track dengan program trackwalk Para pembalap pun meninjau lintasan dalam sesi resmi sesuai rundown acara Dorna Sports Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia Dan trackwalk dilangsungkan mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah Pemeriksaan track ini lazimnya salah satu sesi paling penting jelang balapan akhir pekan Grand Prix Yang unik dari sesi trackwalk ini adalah Para pembalap Mandalika SAG Racing Team menggunakan topi petani Yang bertuliskan angka para pembalap sambil berkeliling sirkuit Mandalika Tentu kejadian unik ini jarang terjadi di sirkuit manapun Dan hanya ditemukan di sirkuit Mandalika Lombok Pembalap Mandalika SAG Racing Team Gabriel Rodrigo juga mengunggah fotonya menggunakan topi petani Dan sedang berada di tengah sirkuit dengan pemandangan matahari terbenam Di sesi inilah para rider menentukan strategi Dalam mengarungi sirkuit Mengidentifikasi semua detail terkecil lintasan Strategi menghadapi tikungan dan beberapa hal lainnya Semua kegiatan ini pun bertujuan agar memaksimalkan catatan waktu mereka dalam balapan Bagi pembalap nasional DNI pribadi Sesi yang juga sering dinambahkan sesi mapping oleh para pembalap Indonesia ini menentukan kemenangan mereka Sehingga sesi ini paling enak kalau jalan kaki Kalau naik motor atau mobil kan terlalu kencang jadi tidak terlalu detail Pada sesi ini para rider biasa berkeliling bersama manajer, tim, mekanik Dimana mereka semua dapat berdiskusi langsung Ujar Danny Sesi ini dijadwalkan sebagai yang paling lama sepanjang Kamis Dari pukul 14.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah Namun waktu bebas tersebut juga digunakan para pembalap sebebas mungkin Apakah mereka akan turun sepanjang sesi sebagian atau bahkan tidak sama sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya